Alkitab itu tangguh dan tahan uji, bikin pusing mukalap Saya pendeta Tan Hui Naik Dari hari ke hari, kami mengamati dari perdebatan-perdebatan Alkitab itu tangguh, tangguh, bikin pusing mukalap Ya Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu tangguh, tangguh dong Mau diobok-obok kayak cara kaya apapun juga lawong namanya produk dari Allah Ya nggak bisa ya Walaupun Anda berusaha dengan yang mengatakan Kami punya dalil dari Bapak Gereja Ya Bapak Gerejanya ya kamu itu mukalap itu yang ngarang-ngarang asal sebut nama aja Ya kami boleh klik Google Pak Google itu disitu Google itu juga bilang tabut perjanjian ditemukan oleh Ron White Betul apa nggak? Ya Google mengatakan tabut perjanjian ditemukan Ron White Ya tahun berapa? Hampir tahun 2000 lah, 1900 sekian lah ya Ya padahal tabut perjanjian ada di mana? Ada di surga Itu bikinannya siapa itu? Bikinannya Bapak-Bapak Gereja Bapak-Bapak Gereja ya Orang-orang Israel sana juga memasukkan hal-hal ke Google informasi-informasi yang seperti itu Contoh Sine Kodek Sine Tikus Kodek Tikus Sine Sine Tikus apa Tikus Sine gitu ya Ya Semua itu penjelasan itu semua Itu dari Tritunggal semua ya Kalau Anda klik Google misalnya ya Klik Google Alkitab Bagaimana tentang Septuaginta Semua yang ditulis di Google itu Salah satu usaha dari ngarang bebas Bapak-Bapak Gereja untuk melawan ketangguhan Alkitab Alkitab tangguh Ya para mukalab aja sampai Sampai bingung Bagaimana mau menyerang Alkitab Gak bisa ya Ya Alkitab ada dua kelompok Yang satu kelompoknya Tritunggal Kelompok Tritunggal ini cocok dengan mukalab Itu cocok itu ya Alah itu tiga ya Alah itu Bapak Cocok ya Satu lagi Kristen nih Kami ini Kristenin Kalau Kristen Alkitabnya tangguh ya Tangguh memakai Alkitab United Bible Society LAI juga menerbitkan banyak Alkitab ya Kan LAI itu lembaga Alkitab itu menerima pesanan Dari siapa saja Dari Katolik peseni Alkitab Dikasih cap LAI jebret Dari Dari aliran ini Kasih cap ya toh Seperti itu ya Tetapi dia juga membuat Membuat Alkitab standar Sebagai Anggota United Bible Society Yang kita pakai ini Yang kita pakai yang ada huruf merah Ada huruf hitam Itu Alkitab standar dunia Tangguh Pak Tangguh Anda mau krecokin pakai yang namanya dalil-dalil Bapak gereja Kakak bisa Ya Ya Bapak gerejanya ya kamu itu Kami punya dalil Pak Menurut Menurut tulisannya Sepius Blavivus Asal sebut saja Siapa dia Dia Bapak gereja Bapak gereja gak dikenal di Alkitab Ya tapi ini Bapak gereja yang bikin kanonisasi Itu Alkitabmu yang LAI itu Yang ada Tuhidum merah huruf hitam itu Palsu Lah dasarnya palsu Dari Bapak gereja Kami gak kenal Bapak gereja Ya seperti itu ya Bapak gerejanya ya kamu itu Mukalab Dan orang-orang dari Tritunggal Sangat berusaha ya Untuk mengugurkan Alkitab yang tangguh Yang standar dunia Alkitab apa? Alkitab produk dari United Bible Society Society Ya Yang anggutanya 240 negara Tuh Tangguh Alkitab itu gak akan bisa digituin Ya Mukalab aja sampai bingung kok Bagaimana kami Kami Ayat-ayat Alkitab Ini pendeta HTD Kalau menjelaskan Alkitab Di luar Out of box Artinya dengan hikmat Namanya Alkitab itu Bukan seperti skripsi Saudara-saudara Inilah Ayat Alkitab Yang menyatakan bahwa Alkitab ini Ditulis oleh Yohanes Ya Aku Yohanes Itu kan kalau skripsi Kalau skripsi Nulis kitab Nulis buku itu harus ada Ini buku Karangan dari ini Kalau Alkitab gak kayak gitu Alkitab itu Penulisnya dipilih oleh Allah sendiri Didukung oleh ayat-ayat Alkitab Semua cara penulisannya itu Dengan ilham Dengan Wahyu dan dikuasai roh Didukung ayat Alkitab Sementara bapak gereja Cuman ngarang bebas Yang penting Melawan itu Alkitab yang tangguh itu Alkitabnya orang Kristen Bahkan mereka membalik loh Lebih dulu katolik dari Kristen Astagfirullah Itu mukalab sampai bingung itu Ya Kok Apa ya Kok gak Gak paham betul gitu ya Kok sampai Sampai begitu rendahnya ya Mengatakan katolik Ada lebih dulu dari Kristen Ya semua itu Kristen duluan kok Semua rasul disebut Kristen kok Ya Katolik tidak dikenal di Alkitab kok Protestan tidak dikenal di Alkitab kok Mereka berusaha Ini kan bapak gereja Ya bapak gerejanya ya kamu itu Ngarang kok ya Ya ngarang ya Comot-comot pendapatnya orang Yahudi Pokoknya asal sebut aja Anda sebut aja Misalnya Ben 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 Itu linknya ke Matthew 12 ayat 40 Tapi gak sama persis ya Gak terus ini menderita mati Gak begitu Tapi secara esensial itu dia Lalu ke Yunus 1 ayat 17 Kok gak persis pak ya Kok gak ada kata-kata menderita Alkitab itu bukan seperti skripsi Kami harus nuntut sama Kamu menganggap Alkitab seperti skripsi Harus ditulis ya Saudara-saudara Ini para mukalab Aku Yesus nih Nulis Alkitab Tak kasih tau ya Sebenarnya ini itu linknya kesini Apa begitu Mukalab sampai begitu pusingnya Mau menjatuhkan Alkitab yang tangguh Saya gak bicara kitab mereka loh Aku gak bicara kitab mereka loh Kalau kitab mereka mah bagi Bagi ATD gampang sekali Gampang sekali Aku gak pernah bicara kitab mereka loh Anda mau berusaha menjatuhkan Alkitab Yang tangguh ini gak akan pernah bisa Gak akan pernah bisa Walaupun Anda kerja sama-sama teritunggal Kerja sama-sama orang-orang Yahudi Segala istilah-istilah di tanah itu Kamu comet-comet Gak akan bisa Nehi gak akan bisa Alkitab itu tangguh Karena ini produk dari Yesus Penulisnya dipilih sendiri oleh Yesus Ya Meskipun kalian berdalil Emangnya itu Matius Siapa sih Matius itu ya Siapa itu Lukas itu Anda korek-korek kayak apapun juga Anda berusaha menjatuhkan juga Tidak akan bisa Ya Tidak akan bisa seperti itu Ya Ketangguhan Alkitab ini membuat Pusing para mukalab Ya Wih segala jungkir balik Yang ngaku-ngaku Ini pendapat Bapak Gereja Padahal itu karangan dia sendiri Asal sebut gitu Tahu Pak Dede Tahu Aku 35 tahun di Tritunggal kok Aku 35 tahun di Tritunggal Jadi cara-cara Tritunggal itu Saya tahu Oh ini ngarang nih Ya Nanti ada Kodek Sinetikus Ada Kodek Yerusalem Ada Alkitab Yerusalem Ada Bapak Gereja Itu semua ngarang itu Itu semua ngarang Ya Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan Alkitab ini Supaya Yesus itu Jangan Allah Jangan Tuhan Yesus itu Jangan Tuhan Jangan Gusti Allah Bahkan kata Tuhan dan Allah Harus beda Mereka berusaha menjatuhkan gitu Bisa gak? Enggak kan bisa Alkitab Tangguh Aslinya disimpan di surga Nanti akan diturunkan Pada waktu masa Masa seribu tahun mereka Gak akan paham kayak gitu Jauh Pikirannya gak akan nyampe Gak akan nyampe Htd tahu ya Pak Itu kalau itu sebenarnya Cuman ngarangan dia Karangan dia Saya tahu Saya 35 tahun di Tritunggal kok Ketika mereka Menyodorkan nama Yusufus Flavius Itu kan andalanya Baduk Nonong Sidik BNS Aku langsung tahu Itu sebenarnya Karanganmu sendiri itu Ya Pokoknya kamu pernah dengar Nama Yusuf Flavius Lalu Kamu begini begitu Ya Seperti itu ya Ya Kami punya Data authentic Di Google Lah di Google aja Tabut perjanjian Ditemukan Ron White kok Hayo Itu kan ngarang kok Oleh siapa? Ya oleh mereka-mereka Yang berusaha Berusaha menjatuhkan Alkitab yang tangguh itu Gitu Ya Kelihatan ya Bapak Ibu Sudara Ya Alkitab itu tangguh Ya Sampai bikin mukalapun pusing Semua mukalap pusing Kalau mau Mau menjatuhkan Alkitab Ini aku gak bicara Kitab mereka loh Gak bicara loh Ya Aku gak bicara Loh kalau kitab mereka Alah Mudah banget Mudah banget Ya Dengan saya menjawab Setiap pertanyaan Pake Alkitab aja Sebenarnya itu sudah Kek balik ke mereka Ya Alkitab itu produk Yesus Dipilih oleh Yesus sendiri Penulisnya Ya Perjanjian lama itu Nabi Perjanjian baru itu Rasul Ya Kitab perjanjian lama itu Khusus untuk Israel Maka bahasanya Yunani Ibrani Sedangkan kitab perjanjian baru Awalnya juga untuk Israel Makanya bahasanya Aramaik Aku datang untuk umat ke Israel Itu kata Yesus loh Tapi setelah Yesus naik ke surga Lalu terjadi Go internasional Pake bahasa Yunani Barulah Ini Alkitab perjanjian baru Pake bahasa Yunani Ya Ini semua didukung Ayat Alkitab Seperti itu Mereka gak ngerti Mereka ngarang-ngarang Pokoknya Ngarang-ngarang Sebagian Yunani Sebagian Aramaik Anda kan gak tau Yesus Naik ke surga Itu semua proses Yang dilalui Yesus itu Berimplikasi terhadap Apa yang terjadi di dunia Kapan Alkitab selesai ditulis Itu aja mereka ngarang kok Mereka ngarang Ya Kalau kami pake dasar Pake dasar 1 Korintus 10 32 Ya ada jemaat Allah Pak Tideh pake kata itu Pak jemaat Allah Betul J nya huruf besar Itu menunjukkan bahwa Yesus sudah naik ke surga Sudah duduk di tanah surga Mereka gak paham Mereka pokoknya cuman Ngarang bebas Alkitab Mulai ditulis Tahun Seratus sekian Eh rasulnya udah pada mati Ndul Mereka saking pusingnya Bikin teori-teori Ngarang bebas Mukalap-mukalap ini Teori ngarang bebas Mengatas nampakan Bapak gereja Ya sebenarnya ya Bapak gerejanya ya Kamu sendiri itu Yang ngarang itu sendiri Ya Menurut Google Alkitab itu Selesai ditulis Tahun 200 sekian Google nya sendiri Membuat tulisan yang Yang Tabut perjadian Ditemukan oleh Ron White kok Ayo Padahal tabut perjanjian Ada di surga Beneran mana Beneran Alkitab Yang tabut perjanjian Ada di surga Atau yang Kata Google Ya saya memakai Google Juga untuk hal-hal tertentu Ya untuk hal tertentu Tapi saya saring dulu Saya saring dulu ya Misalnya Saya melacak tentang The Dead Sea Scroll Saya cuman pengen Bukti saja Bahwa The Dead Sea Scroll Itu ada bahasa Yunani Ada yang Kitab-kitab Bahasa Ibrani Yes Baru saya tahu Ternyata disitu Ada perjanjian lama Ada perjanjian baru juga Saya cuman Cuman Kolek data bahwa Ada yang Ibrani Ada yang Yunani Cukup bagi saya Saya gak akan masuk ke dalamnya Karena itu tulisan-tulisan Ngarang juga Gitu Saya ngikutin Polanya Allah Ya Dari The Dead Sea Scroll Di store ke United Bible Society Jadilah kita bahasa Inggris Itu pola Allah itu Tetapi soal detail The Dead Sea Scroll Itu karangannya mereka Terhitunggal Saya cuman comot Saya mengkolek Tentang The Dead Sea Scroll Saya cuman Cuman pengen tahu Bahwa oh ternyata Ada yang kitab-kitab Ibrani Sebagian ada Yunani Langsung saya tahu Yang Yunani itu Perjanjian baru Yang Ibrani Mereka rinci Begini-begitu Ya Gak usah didengerin Faktanya nanti Dikumpulkan Di United Bible Society kok Jadilah Alkitab Bahasa Inggris kok Yang sekarang Diterjemahkan Ke 240 Negara itu Ya Alkitab itu Tangguh Ya Bikin pusing Mukalab Ya Mukalab aja pusing Apalagi teritunggal Ya Gak akan bisa Ya Meskipun Anda Menggotong Dua tumpuk Alkitab Kalau saya bilang kan Buang Selalu begitu Saya ngomong Ya Sopan-sopannya sih Singkirin-singkirin Kalau masih ngayel juga Buang Itu saya belum ngomong Bakar Kita palsu Entah berantah itu Bakar Ya Begitu kalau saya Ya Saya membakar Satu lemari Ya Kitab-kitab palsu itu Saya bakar semua Termasuk disitu tulisan-tulisan Teologi Yang katanya Dari Bapak Gereja Semua saya bakar itu Satu lemari Plus dua laci Ya Setahun 2018 Sudah saya bakar semua itu Ya Ya Bikin pusing Ya lo Pakai aja Alkitab yang ada Yang benar itu Di seluruh dunia Dipakai kok Daripada Teori ngarang Bebas mu Ndol Mukalab Yang 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 stres sendiri Ya to Kemana-mana Gotong Alkitab Dua tumpu Kemana-mana Ya to Sama HTD doang itu Bakar Buang Sama HTD doang Sama yang lain itu Orang lain Kena itu Kena sihirnya itu HTD maka gak Ya Ya gak bisa Saya tahu persis kok Aku 35 tahun Di Tritunggal lo Pendetanya pendeta Tritunggal lo Di atas rata-rata HTD itu Tritunggal Tipuan-tipuan Tritunggal Tahu semua saya Ya Seperti itu That it ya Alkitab itu Tangguh Ya Bikin pusing Mukalab That it Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati